Hai guys, welcome back to GoGirlTV Dengan aku Steffi, content creatornya GoGirl Kali ini kita mau bikin video Yang ngebahas khusus tentang generasi Z Itu setelah millennial Mereka yang lahir antara tahun 97 Sampai 2000an, kita mau ngeliat Gimana reaksi mereka tentang Java Jazz Festival kali ini Apa sih motif mereka sebenarnya datang Ke Java Jazz kali ini, beneran karena Suka musuh jazz kah? Atau Ada alasan lain? Nah Biar gak penasaran, kita liat aja Gimana reaksi Para genera healer ini terhadap musik jazz Halo, nama aku Moni Umur aku 19 tahun Nama aku Nada Umur aku 15 tahun Halo, nama aku Aura, aku 17 tahun Nama gue Mika, gue 18 tahun Mau nonton 420 Atau kesini sebenarnya mau nonton Daniel Caesar gak sih, kalo gue sih Kalo gue tadi kesini mau nonton 420, tapi gak nonton juga Ya, suka Suka musik jazz, R&D Pop Kita bersetile sih kayaknya Kita suka jazz, suka hip-hop juga Iya, saya suka indie, suka pop juga Belum, ini baru pertama kali Udah 4 tahun Saya ini yang kedua Udah sih, tapi gak bisa nonton Kita tadi yang mau nonton Daniel Caesar Cuman kita gak dapet tiketnya Apa sih Vanessa Williams Kemarin main Saya jujur kurang tahu sih Penyanyi-penyanyi jazz disini Iya, pastinya kalo misalnya Jazz Starnya bagus Kita bakal nonton lagi Iya Pasti sih soalnya Java Jazz itu Annual event kita gitu ya Jadi selalu kan Iya Halo nama gue Daniel, gue 18 tahun Nama gue Nadine, umur 18 tahun Nama gue Intan, gue umurnya 21 tahun Halo nama aku Asya, aku 16 tahun Gue kesini pengen nonton JP Cooper Udah kesampean barusan Sama mau nonton JP Cooper juga Gue mau nonton Faris RM sih Gak sesuai umur ya Semenjak gue dateng ke Java Jazz Gue kayak langsung suka gitu Sama musik-musik yang bernuansa jazz Emang kalo dengerin musik jazz Kayak seru aja gitu sih Emangin lo suka Suka gak suka sih Tapi gue nikmatin jazz Karena semua musik gue suka Musik jazz tuh enak didengar Bagus Dan banyak masyarakat Indonesia juga yang suka Selama 3 tahun terakhir Gue straight Java Jazz setiap tahun Aku sih 3 kali Ini yang kedua kali Kalo tahun lalu Gue nonton David Foster Tapi tahun ini Enggak gitu sih Dan tahun ini mungkin Daniel Caesar Tapi gak kesampaian untuk nonton Enggak begitu sih Karena gue emang pengen dateng Liat aja sih Liat-liat The New di Java Jazz gitu Ada Andin Terus yang aku pengen liat Malik juga ada Terus ada Gugu Dolls Juga yang pengen aku liat Tahun depan sih pengen dateng Tapi kayaknya gak bisa Soalnya gue udah kuliah di luar Kemungkinan Iya kalo misalkan bisa Kalo ada duitnya sih gue dateng Pengen lagi tahun depan dateng sini Oke kesimpulannya Yang pertama Generasi Jazz itu Kurang begitu ngerti Musik Jazz itu apa Misalnya nih Kayak Daniel Caesar Mereka menanggap Daniel Caesar Adalah musisi Jazz Padahal sebenernya Daniel Caesar itu lebih Ke musisi yang jendrenya R&B dan Soul J.D. Cooper juga J.D. Cooper mungkin karena Pernah duet sama Jonas Blue Brothers Kalo gak salah namanya Itu bukan musisi Jazz teman-teman Bukan berarti karena mereka Nampil di festival musik Jazz Otomatis bikin para musisi ini Adalah musisi Jazz Kedua Walaupun mereka gak begitu ngerti Jazz Tapi at least mereka masih bisa Menikmati musik Jazz ini gitu Apalagi mungkin momennya ini Bisa didatengin bareng sama Teman-teman dan keluarga At least they have some excitement About the music gitu And that's it for today's video Semoga kalian suka Jangan lupa klik like, share, and subscribe Dan we'll see you guys on our next video Bye